Nah oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos Nah oke selamat datang kembali di channel Saya ini channelnya Mas Eko Ternak Bicenel Biasa bos, channelnya Seperti ini Kayu untuk Proses pembikinan Kandang kambingnya Ini yang minta Dibikinkan Video soal bahan Kandang, seperti ini bos Ini siap digergaji Ini kayu akasya Yang pernah saya Omongkan kemarin bos Seperti ini Kayu ini ya tua bos Menrok Seperti ini Yang diproses ini adalah Kayu akasya Dan ada kayu jati Nah itu seperti itu Kita lihat kesana bos Ini bos Ini adalah kayu-kayu yang sudah Digergaji Dan nanti Siap di Disugu Atau Dibikin kandang kambing Nah ini calon kandang kambing Penggemukan itu bos Prosesnya ya weh Seperti ini bos Pokoknya Werno-werno digeraji Di sini Ini untuk pagar-pagar Lumayan toh bos Nah lurus Nah ini memudahkan Untuk menyerutnya Nah oke Kita langsung saja Ke lokasi produksi bos Nah ini adalah Hasil-hasil dari Penggergajian tadi Di sini sudah Disugu Sudah di Rangkai Seperti ini Dan nanti Ini Seperti ini Ini ada Kasya jati Mau nih Ada Legarang Tau pulai Legarang itu Nah disini Sudah Meraji Kalau kandang kambing Penggemukan Memang rumitnya Seperti ini Bisa dilihat Di sini Ini tiap longnya Loh bos Tiang-tiangnya Yowes Siap Nah ini Yang sudah Disendek Ini adalah Pagar Pagarnya Seperti ini Loh ini ada Tiap sekat Seperti ini Adalah tiap Pintunya bos Ini nanti Pintu satu Pintu satu Nah seperti itu Jadi Memang Oke banget bos Itulah bedanya Kalau Kandang untuk Breding Atau Peranakan itu Beda sama Kandang untuk Penggemukan Bos Jadi ini Oke banget Bahan yang digunakan Itu Oke banget bos Jadi maklum Misalnya Agak sedikit Mahal Itu bos Iyo Nah ini Ini pun Pagar-pagar Yang digunakan Ini Wess ngerti Dewi Ini masih Mentahnya Bos Atau Belum Di Plitur Itu Nah ini Ada Jadi Mau Ada Akasialu Seperti ini Mentahnya Seperti ini Ini Belum Di Plitur Babar Belas Ini Baru Dirangkai Dan Ditumpuk Disini Nah Seperti ini Bos Tuh Piang-piangnya Pun Seperti ini Ini Juga Baru saja Diproses Dilubangi Bos Ini semua Sudah Disugu Bos Atau Diserut Gawangan 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 Dan Ini Pun Untuk Sekat-sekatnya Ini Pintunya Loh Tiang-tiangnya Yang Ini Baru Diproses Dicoreti Itu Digambar Nah Ini Yang Tukang Masah Belum Datang Ini Proses Pembikinan Pintunya Pintunya Yokeh Banget Sekatannya Bisa Dilihat Disini Bos Ini Untuk Perlembar Ini Sudah Pernah Saya Hitungkan Untuk Sekatannya Perlembar Ini Ditenagani Bos Nah Ini Ini 105 Ribu Ini Dihitung Tenanan Kalau Ngitungan Banget Bos Nah Perlembar Ini Sudah Seperti Itu Regani Nuh Kan Kayu-kayu Ini Campuran Orang Kayu Ngerti Diting Ngerti Yang Derajima Bos Kalau Nuh Itu Nah Jadi Untuk Ompak Ompak Nya Pun Dari Sini Ini Seperti Ini Bos Dari Bahan Yang Dibawa Ke Tempat Pemesan Kandang Itu Komplet Bos Jadi Komplet Dari Pemroduksi Sini Jadi Semua Dari Pemroduksi Bos Untuk Yang Pesan Itu Ya Tinggal Mesan Saja Sudah 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 Teres Penting Cocok Organ Dan Pengiriman Pun Dimanapun Itu Bos Penting Cocok Organ Tentunya Tentunya Makin Jauh Pengiriman Akan Makin Besar Harganya Tentunya Itu Yoke C Eur Auk Bos Jadi Nanti Juga Masih Bisa Negu Negu Itu Ayo Bos Tidak Patok Belangrong Harus Segini Itu Tidak Nanti Bisa Negu Negu Sedek Sidek Rapopo Seperti Ini Kayu Neyora Disini Disini Nah Ini Kayu Seperti Ini Untuk Kusen Pintu Rumah Sudah Masuk Bos Kan Mongkong Ini Kayu Gunung Gidul Bos Komplit Dari Gunung Gidul Memper Bos Nah Ayo Seperti Ini Bos Korakor Ecek Ecek Bahan Yang Digunakan Tidak Main Main Kayu Kayu Empuk Enggak Berani Bos Kasian Yang Beli Kasian Yang Beli Kayu Alak Terus Digawi Terus Didol Misalkan Kekur Kening Wulu Kedus Berodol Kayu Neng Misalkan Seng Besen Nah Seperti Ini Kayu Kayu Yang Sudah Dirang Ini Ini Untuk Peralatannya Seperti Ini Jadi Misalnya Ada Yang Memesan Tengok Gotok Kayu Aku Laling Gara Kui Kan Peralatannya Enggak Bisa Bos Peralatannya Banyak Sekali Yang Dibawa Ke Lokasi Sana Misalnya Bos Ini Ini Proses Untuk Melubah Ini Atau Ini Dibobok Membobok Membobokkan Tiang Tiang Bos Nah Kalau Sudah Dibobok Oke Bolong Bolong Menerai Nah Kurang Lebihnya Seperti Itu Untuk Proses Pembikinan Kandang Penggemukan Bos Jadi Untuk Ingin Tahu Soal Ini Bos Harga Harga Kandang Terbaru Penggemukan Piro Breding Piro Nah Itu Silahkan Subscribe Ke Video Atau Ke Channel Saya Ini Biar Teman Teman Juga Tahu Perkembangan Harga Kandang Terus Pengiriman Dimana Komplik Di Video Saya Ini Di Playlist Silahkan Dicek Nah Kurang Lebihnya Untuk Pembikinan Kandang Kambing Penggemukan Prosesnya Seperti Apa Terus Bahani Koyong Opo Terus Rep Seperti Apa Teman Teman Bisa Menyimak Video Ini Nah Mungkin Seperti Itu Untuk Pembikinan Kandang Kambing Penggemukan Prosesnya Dan Alatnya Seperti Apa Seperti Itu Dari Masih Kota Nabi Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Turun Terus